Berbeda dengan tahun sebelumnya, hasil kelulusan tingkat sekolah menengah atas kali ini dilakukan secara daring atau melalui telpon seluler. Di Kabupaten Buruh, hasil kelulusan SMA kali ini dilakukan secara daring. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Mendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan, serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Tentu saja efek pandemi COVID-19 yang diperpanjang dan berlarut. Larut ini menjadi alasan utama bagi setiap sekolah dalam menjalankan kelulusan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2, Namleya Sarif Fokaya, menjelaskan terdapat 378 siswa yang telah berhasil mendengarkan hasil kelulusan mereka secara daring atau melewati telpon seluler. Untuk SMA Negeri 2, di tahun pelajaran 2020-2021, dalam pelaksanaan ujian sekolah itu dimulai pesertanya sebanyak 378. Yang telah lulus 19%. Untuk di tahun ini, itu pelaksanaan ujian sekolah itu kita mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Jadi proses pelaksanaan ujian sekolah dengan yang mengacu ke Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Pengumuman hasil itu kita laksanakan dalam medikbud online atau daring. Usai mendengarkan kelulusan sekolah terlihat sejumlah siswa yang tergabung di setiap sekolah ada yang dari SMA 1 bahkan SMA 2. Mereka semua merayakan perkumpulan di malam hari tepatnya di jalan tanjakan kuburan dengan cara mencoret-coret baju sekolah. Tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Padahal dari pihak sekolah menginginkan para siswa ini tetap berdiam di rumah saat mendengarkan kelulusan nanti. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan.